sama nenek-nenek dong kok kalian sama nenek-nenek sih? iya kan perempuan dulu sekarang udah tua kalo lu pilih duit dulu berarti gak laku aku bukan superstar kaya dan terkenal aku bukan saudagar yang punya banyak kapal dah ngapain lu mau bawa koper? mau jadi TKI? bukan mon, sebentar lagi kan lebaran apa hubungannya lebaran? sama koper? gua kan mau pulang kampung baju gua banyak, gua mau taro di dalam koper semua masa gua mau bungkus daun pisang? emang lemper iya dong, gua selalu bener yang gak pernah bener tuh lo mon, makanya mon enak kan? gak punya kampung gak bisa pulang kampung setiap tahun iya, tiap tahun ngendon terus di Jakarta gak perlu dijagain Jawa Jakarta kemana-mana makanya lu cari istri yang punya kampung nyari istri biar bisa pulang kampung nyari istrinya dimana deh? dimana aja, di Nusa Kambang kan juga bisa di Nusa Kambang kan ada kampung tidak mon, dari RT sampe Bupatinya Napi kacau aja lu, Del bener mon, lo tanyain setiap cewe yang lo temuin orang kampung bukan? kalo dari kampung, langsung lo ajak kawin oh iya iya lo ditampar sebelum ditolak siapin dulu ya hah hah nah ada cewe buat tas gede pasti mau pulang kampung lumayan cakep juga pas, buat dijadikan bini gue hahahaha maaf mbak mau pulang kampung ya? kebetulan saya lagi nyari cewe orang kampung buat saya jadiin istri saya enak aja siapa yang mau pulang kampung? gini buat tas gede mau mudikan udah biar saya bantin sekalian heeeh ga usah ga usah saya tuh bukan mau pulang kampung saya lagi minggat dari rumah maaf mbak saya pikir mau pulang kampung alah cari kesempatan aja bilang aja kok mau nipu mas enak aja penipu syukurin lo diusir sama laki lo tapi ini gimana ada si laki betah punya bini kaya lo hahahaha kemudian gue cari cewe yang lain aja maaf mbak kayaknya lagi sedih ya iya bang saya lagi bingung mau mudik tapi gak bisa pas sasaran gue hahahaha wah kalo mau mudik sih gak usah bingung mbak emang kenapa bang? abang lagi cari istri orang kampung biar abang punya kampung dan bisa mudik serius bang? abang serius emang kampungnya dimana? kampung saya di bojong kenyot bang hah itu sih deket kampung bojong kenyot ongkosnya cuma 3000 perak bisa pulang kampung tiap hari gak emang bang saya emang dari kampung enggak pulang mudik kampung bojong kenyot botas tas gede gede gini bisa diketawain orang lanjut ya gimana mon? dapet cewenya? enggak del sekalinya dapet eh ke kampungnya ongkosnya cuma 3000 perak masa mau mudik kampungnya deket? malu kan botas tas gede gitu udah gue jangan sedih mon muka lo jangan kayak gitu dong sekali-sekali muka lo kayak gini kenapa? kita minta tolong sama nyokap gue aja mon untuk nyariin cewe buat lo enggak malu mending juga gue usaha sendiri ya mana dapet mon tampang lo pas-pasan gini siapa tau aja gue lagi hoki bisa aja dapet yang cakepan dikit mon seribu banding satu mon orang yang tampangnya kayak lo dapet hoki terus gimana dong sebentar gue cari gede dulu ya nah gini mon gue kan mau nganterin tiket mudik ke rumah cewe gimana kalo lo ikut? siapa tau cewe gue punya temen jomblo bener juga dong kali aja dapet yang cocok begitu dapet yang cocok gue cucuk lo bulan puasa pikiran lo masih kayak gitu aja mon kayak gitu gimana dong? itu mau lo cucuk maksud gue kayak kebo begitu dicucuk kan gak kemana-mana lagi nanti gue udah capek-capek dapet eh lepas lagi oh iya iya mon pokoknya nanti lo jangan banyak ngomong lo diem aja biar gue ngomong sama cewe gue paham? tapi lo jangan bilang kalo kita tinggal serumah bilang aja kita tetanggaan kalo cewe gue tau kita tinggal serumah bisa berubah pikiran dia paham apain sih lamon? orang gila mon anser tadi gue lo suruh diem sekarang gue diem masih salah juga hah ya maksud gue bukan diem ke orang bego gitu oh kalo gue gak diem berarti gue pintar ya dan? dikit tapi gue masih datang dulunya ya bang abdel apaan sih ah? oh iya udah buka puasa belum? udah dong tadi bang abdel mampir di restoran restoran? tadi aja buka puasa desek-desekan di masjid tumpah lagi kolaknya maju banget sih menurut lo mon gak usah buka kartu kenapa? gini bang temon bawain tiket buat mudik biar Nina aja yang megang kalo bang temon yang megang bisa gak beres urusannya gimana? cuman oh gitu ya? iya yaudah Nina terima ya bang iya tapi satu lagi Nina punya temen yang masih jomblo gak? ini buat temen bang abdel dia pengen punya istri orang dari kampung yah kalo itu sih gak ada bang semua temen Nina tuh udah pada menikah dan punya anak oh iya banyak sih yang jomblo tapi sayang cowok oh gak mon cowok tapi jomblo silahkan diunjuk apanya sih lo mon nunjuk-nunjuk? ambil lain diri kenapa? tadi disuruh mah mba itu itu masuk game tuh diminum itu kan diunjuk gak usah lo pikirin nanti lo tambah tua lo justru ini harus gue pikirin Del Karena ini menyangkut masa depan gue Tuh umben Pikiran lo dewasa Pakai pikiran masa depan lagi Terus gimana? Setelah gue melihat dan seterusnya Menimbang dan seterusnya Akhirnya gue memutuskan untuk meneruskannya Kayak juri tujuh belasan aja lo lama bener Langsung aja Gue memutusin si Giem jadi bini gue Giem pembantunya sini? Nah, ya siapa lagi? Nah, kan dia agak cakep mon Pendidikannya juga kurang Tapi gue salut mon sama lo Berarti hati lo mulia Mau menerima si Giem ada apanya Eh, apa adanya Emang apa yang menarik sih mon? Yang menarik dari si Giem dah Kampungnya jauh Maksud lo? Biar gitu-gitu Kalau si Giem jadi bini gue Nah, gue kan jadi punya kampung Gue jadi bisa mudik lebih lama lagi Itu mah bukan cuma kampungnya yang jauh mon Muka lo juga jauh Giem, Mas Temun mengomong Kebetulan Mas Temun lagi cari calon istri Apa Giem bersedia jadi calon istri Mas Temun? Ingi, Mas Giem bersedia jadi istri Mas Temun Alhamdulillah Berarti Kalau nanti mudik Mas Temun boleh ikutan dong Sekalian Ngelamar Giem Tentunya boleh Mas Boe sama Pak Edi Kampung pasti seneng Mas Temun juga seneng Sekarang Mas Temun bisa mudik tiap tahun Kayak orang-orang Yes Yes Ya Aduh Mon Nunggu Mon Wah Tumben banget Kampang lo ceria banget mon Wah Pasti lo lagi dapet rejeki ya mon Lo bisa bayar hutang dong sama gue Halo klis Tampang lagi ceria gini Bukan berarti dapet duit aja Nah Terus lo kenapa lagi seneng? Gue Jadi punya kampung halaman klis Ah yang bener Kampung lo kan deket mon Kampung gue emang deket Tapi kampung calon bini gue Jauh klis Jadi ntar gue bisa bawa Taks koper yang gede-gede Terus bawa oleh-oleh yang banyak Akhirnya Tercape juga cita-cita gue Dapet bini lagi mon Bukan Cita-cita gue Bisa mudik lebaran Wah Juga lo mon Rejeki lo bagus mon Gak kayak gue Gue punya kampung halaman Lebaran ini Gue gak bisa pulang kampung mon Emang kenapa? Ya Pak RT nyuruh gue Harus tetep jaga di komplek ini mon Sebab lebaran ini Komplek ini sepi mon Warga banyak yang pada pulang Ya Takut payda penjahat pada mampir mon Ah gitu aja repot Penjahatnya Lo ajak mudik aja kris Jadi kan komplek aman Oh gitu ya Ayo mon Ayo mudik mon Maksud lo Gue penjahat komplek ini Aku udah gak aja lo Banyak banget bawaan mon Jangan-jangan Baju gue lo bawa lagi Apaan gue bawa deh Baju gue emang cuman dikit Makanya gue bawa tas ini Isinya buat baju gue Nah tas yang lain ini Buat bawa ole-oleh dari kampung Lo mau ole-oleh gak? Ya mau Tapi lo punya duit Buat bawa ole-oleh Ya gak punya Tapi masa calon mertua gue Gak mau ngasih ole-oleh Buat calon mantunya dari Jakarta Kan dia bangga Del Punya calon mantunya dari Jakarta Habang gapan Punya calon mantu Percalamitan Tapi gue gak nyangka Del Akhirnya gue punya kampung halaman juga Itulah mon Kalo lo mau usaha Pasti ada hasilnya Iya Del Nah Del Nanti kalo gue sampe kampung halaman Lo gue kirimin surat ya Lo ngerepotin diri lo aja Kan udah ada HP Tinggal lo SMS Del GW SDH SMP Di KPG Apaan tuh? Del gue udah sampe kampung Atau kan sesuatu beda Del Kalo kirim surat Itu punya nilai tersendiri Ada historisnya Terus terah lo deh Mohon gue pengen nanya nih sama lo Kalo lo disuruh milih Lo milih mana? Uang dulu Apa perempuan dulu? Ah pertanyaan lo bikin ribet aja Del Bikin gue bingung aja jawabnya Ya tinggal milih aja Kenapa ribet? Nanti kalo gue pilih perempuan Gue gak punya duit Kalo gue pilih duit Nanti gue telat kawin Bihang gue Gue pilih perempuan dulu aja Del Berarti lo kawin sama nenek-nenek dong? Kok kawin sama nenek-nenek sih? Iya kan perempuan dulu sekarang udah tua Kalo lo pilih duit dulu Berarti gak laku Kacau aja pertanyaan lo Del Mas Temon Kebenaran ya Tolong bantuin Mas Temon ya Ini persiapan kita buat mudik Nanti kita berangkatnya dari rumah Nina aja Naik travel Percuma Mas Kita gak jadi mudik Gak jadi mudik gimana? Persiapan Mas Temen itu udah mateng Kamu gak punya ongkos? Enang aja Del Ntar ongkosin gue ya untuk mudik Bukan itu Mas Tapi kampung saya hilang Hilang? Emang siapa yang ngambil? Lapor aja polisi Bukannya diambil Tapi tegeleng kena lumpur panas Satu kampung Ilang Mas Ya gak jadi mudik dong Apa boleh buat Mas? Paksa Nanti keluarga saya Numpang di rumah Mas Temon aja ya Iya, iya Mohon, moon Malah ngerepotin aja Jadi ngurusin orang sekeluar Gak gue nanti lebaran Masih mendingin lo Del Nah gue mudik yang gak jadi Malah hal-hal biar halal disini Sampai 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 Terima kasih.